Yo, what's up? Nicky Son disini dan balik lagi di Need for Speed Mobile tentu aja Dari ini ya kan seperti kalian lihat di title, aku bakalan mau modifikasi mobil di game Need for Speed Mobile Dan tentu aja ini adalah BMW yang salah, oke kita bakalan mengganti menjadi BMW M4 Karena ya, kalau misalkan belum tau ya, kalian nanti bakal mendapatkan M4 ini gratis pada saat kalian pertama kali mainnya game ini tuh selama 7 hari atau berapa gitu ya Aku bakal nge-equip mobil ini ya kan, dan tentu aja aku memiliki hadiah juga untuk login bonus ini Yang mendapatkan beberapa modifikasi di sini, oke seperti mesin-mesinnya atau gak performanya seperti ini Dan kita juga mendapatkan kayak bodykitnya harusnya di arah sini, oke dan tentu aja 20 tiket untuk kita spend di token tentu aja Kita langsung aja coba untuk nge-clip ini and there we go Jadi ya sebelumnya panjang lebar ya kan, kita menuju ke arah shopnya terlebih dahulu karena ya kita tadi mendapatkan buat spinnya tersebut ya kan Dan aku pengen nge-spend spinnya itu ya kan, langsung di sini, oke langsung 20 kali Kenapa tidak ya, mungkin aku bisa dapet mobil atau gimana Aku dapet mobil, aku dapet RS4 Avan dari sini oke, mantap jiwa banget Oke, kita langsung aja nge-spend 10 lagi Oh, aku dapet BMW Z4 lagi ya Dan tentu aja kalau misalnya kalian tau ya kan, ini adalah time yang dimiliki oleh mobil yang aku dapet Itu menandakan bahwa ini setelahnya 7 hari, mobilnya ini bakalan keadul warsa Dan tentu aja untuk hal yang kalian modifikasi di mobilnya ini nanti yang pada saat keadul warsa ya Modifikasinya seingatku balik, oke jadi mantap jiwa untuk masalah itu Dan kita coba nge-spend 1 kali lagi dan kita lihat dapet mobil apa Oke, Jaguar F-Type, god damn Kita langsung aja ya kan, sebelumnya memodifikasi mobil ini Kita bakal mencoba M4 ini biar race race terlebih dahulu, oke Karena ya, kita pengen melihat untuk masa keenaannya buat ini M4, oke Kita mencoba lagi, langsung aja menuju ke arah sini Dan yang kalian belum tau ya, ini M4 ini adalah mobil kelas B Dua orang yang asil ya, sini satunya pake Jaguar F-Type, satunya dia pake M4 Dan ini adalah Jaguar F-Typenya, itu orangnya udah modifikasi juga, keliatan banget sih Yang aku suka dari M4 itu ya kan, tentu aja adalah handlingnya Ya kan, untuk masa kayak top speednya mobil ini gak terlalu cepet di arah ini game ini force speed mobile Tapi ekstrasinya itu enak juga, gaspol ya Ya sini kita pakai M4 yang masih stock bisa dibilang ya kan, ini belum tamo di apapun kecuali velgnya doang Oh my goodness, nyata Jaguar F-Typenya Dan orangnya buka atap, oke Kita bisa melihat orang buka atap juga loh, mantap jua banget sih itu Kalian jangan lupa untuk bersabar dengan nitrosnya kalian ya Kalau misalnya kalian masih belum nitros dua, aku saranin kalian kumpulin nitrosnya gitu loh Karena nitros yang dua itu jauh lebih cepet daripada nitros satu, oke Kalau misalnya kalian membutuhkan nitros sekarang ya kalian jangan lupa nitros gitu aja Jangan lupa ngambil jalan pitasnya kalau misalnya bisa ya kan Karena ini gamenya ya kan, kalian bakal menang kalau misalnya kalian di jalan pitas Dan kita menuju ke arah sini, di map Jepangan dia sini, oke Oh my goodness, itu orangnya nabar-nabar, what the heck Dan tentu aja di gamenya ini ya kan, kalau misalnya kalian melawan orang asli Itu kalian nggak bakalan ada kayak seperti rubber band untuk masa orangnya gitu ya kan Jadi ini bener-bener tergantung skillnya kalian, oke Ini ada plus-minusnya di setiap mobil Orangnya itu mobilnya lebih cepet, oke Karena itu sudah modifikasi Yang aku tau dari orang itu, Jaguar F-Typen itu ya kan Beloknya lebih susah di sini, oke Dan oke, aku hampir aja Itu jual dua, oke never mind Aku jual tiga ternyata Dan di sini aku paham, oke Aku perlu modifikasi mobil empat ini Kita memiliki modifikasi engine sama modifikasi body kit, oke Tentu aja kita menuju ke arah engine terlebih dahulu Dan ya, kita mendapatkan ini engine ungunya langsung, oke Tanpa kita nge-spend coin silvernya kita, oke Jadi mantap jiwa banget Dan kalau misalnya kalian belum tau ya Kalian modifikasi kayak ini performa itu ya kan Dengan uang silvernya kalian Jadi kalian nggak perlu kayak nge-cash-nge-cash atau gimana Beberapa modifikasi dari body kit ini Itu pun aja nggak semua body kit itu nge-cash, oke Jadi aku bakalan pakai ini ya kan Ini adalah body kit yang aku dapet, lihat tah Ini mobilnya langsung jadi white body dan kawan-kawan ini bener-bener gila banget Oke, lihat tahini Oh my goodness Aku mungkin lebih suka ini body kit ya di hari sini Tapi aku mendapatkan body kit yang super crazy seperti ini Tentu aja body kitnya ini tuh Mereka dapet lisensi dari BMW-nya langsung ya kan Yang menandakan bahwa ini body kit itu ada di relive harusnya Untuk masa body kitnya ya Bener-bener gila banget Hasilnya pakai velg ini tuh bagus ya kan Tapi untuk sekarang aku pengen mencoba pakai velg yang lain Yaitu velg ini, oke Dan aku dapet kayak seperti hadiah-hadiah seperti ini ya kan Sudah aku bilang ya kan, kalau misalnya gamenya ini tuh bener-bener generous sama hadiahnya Oke, kalian jangan terlalu khawatir dengan kayak seperti hadiah-hadiahnya Dan kawan-kawan is very nice Oke, livery-nya aku perlu sedikit lagi untuk mendapatkan livery-nya itu ya kan Jadi aku nggak bisa memasang livery-nya M4 untuk sekarang Tapi ya mungkin aku bakal jadiin mobil ini warna merah gini ya Keliatannya mantep juga ini Warna kayak seperti ini asli ya bagus ya Tapi untuk sekarang aku mau coba mobilnya ini pakai warna merah Kenapa tidak, oke Dan ya ini adalah hasil akhir dari modifan Need for Speed Mobile, oke Modifannya di beta ini ya sudah sebanyak ini, oke Apalagi nanti pada saat sudah full release itu Mantap jauh banget sih ini game Oh ya, dan juga aku memiliki modifan yang ada di orangnya ini loh Lianta, gold sepatu bro Dan dapet helm juga, very nice, I'll take that Oh my god, Lianta, aku bener-bener kelihatan beda ya daripada sebelumnya Tapi nggak masalah, oke Dan aku mendapatkan 10 tiket lagi, dari mana bro Aku juga nggak tau, oke well, aku bakalan nge-spend 10 lagi ya kan Aku dapet tiket gratis Oh, SRT Demon, let's go boys Kalau misalnya kalian ingin melihat, aku nge-review-review mobil seperti ini ya kan Kasih tau di komentar Dan apakah aku dapet, aku dapet mobil SRT Demon ini secara permanen bro Ini mobilnya ya kan, adalah kelas B Sama seperti BMW M4 ku ya kan Jadi mantep jauh banget sih Langsung aja kita gaspol pakai mobil ini ya kan M4 yang sudah modifikasi Dan ya kita lihat seberapa bagusnya mobil ini Atau nggak seberapa cepatnya mobil ini ya, oke Yang performanya warna ungu, oke Atau nggak ini bisa dibilang mesinnya mesin jadah Oke, aku mau lawan GT500 bro, let's go Jadi kayaknya orang yang asli cuma ada satu, oke Ingat aja sekali lagi ya Orang-orang yang memakai mobil kelas C, ya kan Itu adalah bot Dan there we go Ini orangnya juga modifikasi dan kawan-kawan Ini GT500 lawan M4 yang sudah modifan Kita lihat siapa yang menang, oke Mobil Eropa atau nggak mobil Amerika, let's go Dan kalau misalnya kalian belum tahu ya kan Ini di racing intro itu adalah M4 lawan Shelby GT500 juga, oke Jadi ini adalah mantap jauh ya Oh my goodness, secepat apa itu mobil Dan itu kayaknya yang pakai Ford Focus ini juga orang asli, oke Oke, kelihatan dari kecepatan mobilnya Aku juga aja nggak tahu GT500 itu kelas B atau nggak kelas A ya Mungkin kadang-kadang kalian nggak bakalan dikasihin musuh yang fair Karena sekali lagi ingat aja ya Ini bukan rank race ya kan Untuk masalah rank race itu tentu aja Mobilnya bakalan dijadiin satu level Tapi ini adalah praktis race ya kan Karena untuk masalah mobil atau nggak racing yang rank Itu bakalan opennya itu di jam 10 pagi nanti, oke Sekarang aku nge-recordnya ini di jam 9 pagi Dan jangan lupa buat focus terus, oke Mungkin aku bisa ngelawan ini SLB GT500 ini Kalau lebih seperti ini Force Speed Most Wanted ya Ini aku pakai BMW lawannya kayak seperti Mustang ya kan Bedanya aku lebih cupu, ya kan Oh my god Di situ GT500 belum bergila sih kalau lurusan ya Dia sangat kalah kalau misalnya berada di arah belokan Udah gitu aja ya kan Jadi kita jangan lupa untuk You know, belokannya bagus Supaya aku bisa ngalahin itu GT500 ya Ya kalau banyak belokannya aku gaining banget sih Ini orangnya nggak terlalu bisa melok bro Dan there we go Kita langsung aja pakai Nytos Dan Oh no Untuk masa finishnya itu lurusan Dan there we go Aku kalah Dan ya tentu aja bagi kalian yang main setiap hari Di arah Needforce Mobile sampai sekarang gitu ya kan Kalian tentu aja bakal mendapatkan ini M4 Yang permanen dengan kayak seperti body kit Yang aku miliki di hari ini, oke Jadi ya buat modifikasinya mobil-mobil Needforce Speed ini Sangat lama tetap jiwa Dan aku sangat yakin nanti sudah full release ini Bakal gila banget modifikasinya, oke Salah satu adalah Ini Audi R8 Bener-bener gila, oke Yang pernah di arah tadi itu loadingnya Jadi kurang lebih seperti itu, oke Buat video ini Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini, oke And kasih tau di komen komentar ya kan Menurut kalian gimana buat modifikasinya ini game Ya kan Dan juga aja modifikasinya untuk sekarang memang nggak banyak, oke Nah, aku see you guys di video selanjutnya, oke And Goodbye